Gaya Ganjar Pranowo jadi gubernur Jakarta, terima keluhan pedagang lalu telepon Sekda DKI gayanya juga mirip Jokowi saat belusukan, kemudian menghubungi Menteri jika temukan masalah. Atas tindakannya itu, Ganjar Pranowo sempat diguncingkan karena disebut cawe-cawe atau terlalu ikut campur urusan keluhan warga di DKI Jakarta. Padahal, Ganjar merupakan gubernur Jawa Tengah yang tugasnya sebenarnya mengurus masyarakat di provinsi yang dia pimpin saja. Ganjar justru repot-repot menampung. Keluhan pedagang saat belusukan di pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dia bahkan sampai menelepon langsung Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono untuk mengadukan keluhan pedagang tersebut agar ditindaklanjuti. Ganjar Pranowo mengaku heran karena dibuli warganet di medsos usai menelepon Sekda DKI Jakarta tersebut, Ganjar ternyata menelepon PJ Gubernur DKI Jakarta Herubudi terlebih dahulu, namun dia tak bisa berbincang lama karena tengah menghadiri acara pernikahan, Ganjar lalu menghubungi Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setiono. Dan menyampaikan keluhan pedagang warga ibu kota tersebut ketika Ganjar menelepon Joko Agus, ada warga yang merekam aksinya itu lalu diposting di medsos hingga banyak. Menuai komentar negatif dari netizen. telah kanilnya Allah meng passagesakan yang diketapi dia itu. MORGIN大概 3D forward。」 kami setelah pernetikan dengan wished mereka untuk berikansen. menikmati mereka kanilis sangat yang dikerjasan. mas安! ketika dia yang berbahaya baka onder canvi, Master Eli Le'ANG Buk sw selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati